Intro Bagi jemaah haji, air zamzam adalah energi suci saat beraktifitas di tanah suci Mekah Air zamzam bukan sekedar air biasa, namun merupakan air suci atau air surga yang memiliki banyak keutamaan Kata zamzam bermakna banyak atau melimpah Zamzam merupakan sumur mata air yang terletak di kawasan Majidil Haram Sebelah Tenggara Ka'bah berkedalaman 42 meter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini saya sedang berada di tempat para jemaah haji Indonesia maupun di bagasai Dan di pinggir-pinggir tempat jemaah haji maupun saya ini ada beberapa tempat yang dijadikan untuk mengambil air zamzam Air zamzam ini selalu dikonsumsi oleh para jemaah haji Indonesia dan seluruh dunia Dan seperti apa khasiat air zamzam kita langsung tanyakan kepada salah seorang jemaah haji Indonesia Dari Kota Serang yaitu anggota di Kota Serang itu Pak Mariaman Selamat pagi, Pak Mariaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mariaman, sering mengambil air zamzam untuk konserti Alhamdulillah untuk kita sedang datang ke masjid Mekah ini Kita tidak lupa untuk selalu minum air zamzam Karena suhu di Kota Mekah ini sangat panas Kita dianjurkan untuk selalu banyak minum air zamzam Karena air zamzam ini khasiatnya sangat luar biasa Ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah SWT dengan minum zamzam ini Masya Allah, luar biasa Pokoknya insya Allah lah air zamzam ini bisa bikin kita sehat Sehat dan juga bisa kita menghilangkan segala penyakit Ya, segala penyakit insya Allah Kita kalau lagi keadaan pusing, pelu, capek Ketika minum air zamzam, insya Allah itu dengan sendirinya akan hilang Kita bismillah, niat kepada Allah Kita berdoa mudah-mudahan Kita disembuhkan dari segala penyakit yang ada Berapa botol sambil setiap hari di rumah? Minimal kita minum dua gelas Dan kita bawa ya buat di tempat kita istirahat minimal dua botol Untuk mengkonsumsi air zamzam setiap hari Termasuk untuk nanti oleh-oleh di tanah air ya Pak Merkaman ya? Kalau untuk oleh di tanah air kita nggak boleh Itu sudah ada standar dari pemerintah Kita paling kita dapat dari jatah dari pemerintah Silahkan Pak Merkaman, salam untuk keluarga di tanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami jamaah dari Kabupaten Serang Mengucapkan Mudah-mudahan kita dalam menunaikan ibadah haji Menunaikan rukun Islam yang kelima ini Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran Diberikan kesehatan, keberkahan Sehingga kita bisa menjadi haji mabruh Karena luar biasa, pahala, dan keberkahan yang didapatkan di Mekah ini Maka kami mohon kepada jamaah-jamaah yang ada di Banten Ada di Serang khususnya Mari kita sama-sama untuk bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima Yaitu haji Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ampunan dan merfironya dari Allah SWT Demikian laporan dari saya, Maksud Hussein Dari Maksud Haram, Kota Mekah, Arab Saudi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksud Hussein melaporkan dari Mekah, Arab Saudi Terima kasih telah menonton!